hai 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 ya satu koma satu lima lagi kan ini lima ini lima juga ya lima-lima Udah ya di lima sama dengan satu koma satu sembilan enam tiga ya ya kan Nah sekarang anda bukan itu luas berarti anda ngitung ini berat berat gordin kan kita ketemu nih ada w gordin w gordin sama dengan ini polumenya dikali berarti ini daripada baja hasilnya ini ya kan 5,423 kg ya kan bebannya bebannya berarti beban bajanya berikan beban 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 buang gordin berarti Hai itu harganya gordin dibagi L L nya ini ini bukan ini 254 ya betul L nya tuh panjang gordin ini dia ya kan berarti 5,423 dibagi 4 sama dengan ini kan 1,356 kg penghantar tahan dulu situ satu ya kan kemudian atap di bawahnya tuh nih gordin gordin dulu nih ini gordin sendiri nanti cara beban atap beban atap nah beban atap untuk posisi P1 Hai saya bikin dulu ya nah untuk posisi P1 set 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 nah yang main mana berarti berat atap dikali setengahnya Gitas p80 yg bagal dengan set 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 View Pai Set 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 atau berarti tempat w2 bei dikali sama set selatu setengah daripada glin li. Well ya kan nah sekarang padah'l 5 w2 hadakan sudah ketemu W2 made up M5 dikali dikali setengah daripada L5 setengah dari L5 setengah dari L5 1,1963 ya kan ini berapa nih? coba hitung setengah kali 1,1963 berapa ya? 10 dikali 1,1963 dibagi 2 1,1963 bagi 2 bagi 2 nah berapa? merukamlah 0,1963 berarti 0,1963 632 ini kan? masa sih? tau sepanjang mungkin lho segitu dibagi bagi dulu ini ini sendiri jadi kau jadi kau paham kan si Anu rekam tuh si Anu tadi tadi 1,1963 siapa namanya? abel ini berapa? 0,59 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 total beban posisi posisi P1 itu sama dengan 1,356 yang ini yang ini ditambah 0,59 0, Europa 0,59 0,59 7,1778 1 778 778 Nah, kilogram per meter pangkat 1 Sudah, nah Sekarang kita cari transfer bebannya Berapa, ini kan Berarti dari sini, total ke sini ya Transfer Beban Ya kan Nah, transfer bebannya kita gambar Begini Ya dong, nah bebannya mata toh Ini ya, L kan Ini L L-nya 4 tadi Ini dia 4 meter Ini 4 kesana kan Nah, 4 Berarti ini bebannya Ki sama dengan 7,1778 Kilogram per meter pangkat 1 Ya kan Nah, di sini kita cari dulu, cari apa Ki besar Ki besar sama dengan Ki dikali L Berarti 7,1778 Dikali L-nya berapa, 4 tadi kan 4 Berapa tuh, Milda Kali 4 28,712 28,712 7,112 Nah, satuannya jadi Kilogram Kalau dibagi kan Hilang dia Nah, nanti kan sudah dapat Ki Berarti Ki-nya kan di sini posisinya Ki itu Posisinya di tengah Nah, sekarang kita ngitung Berapa ininya Kalau ngitung RAP kan Sama RBP Ini kan posisi A nih Anggap posisi A di posisi B Ini kuda-kuda pertama Ini kuda-kuda kedua Di belakangnya Ya kan? Ini kan kuda-kuda pertama Ada yang sama bentuknya di belakangnya dia Paham kan? Nah, RAP-RBP-nya Kalau sudah sama Ini kan gampang aja Tinggal setengah daripada Ki Berarti setengah daripada Ki Nah, setengah Ki berarti setengah dikali 28,712 Nah, ini sama dengan setengah dikali 28,7712 Berapa tuh? 14,3556 6 kg kan? Ini juga sama kan? 14,3556 kg Ketemulah Disini saya tulis ini ya Maka Nilai Beban P1 Sama dengan 14,3556 kg Itu posisi yang disini Paham maksudnya? Nah, sekarang kita bicara yang Posisi ke-2 P2 ya P2, 1, 2, 3 nih A3 position Ini kan kerjanya disini Kerjanya dia Kerja bebannya nih Gitu ya Nah, posisi P2 ya Saya tahu disini Nah, berarti dia Kita bicara Bisa Supaya tidak dungu P2 Ya kan? Kita hitung lagi Atapnya Dikali Nah, setengah dikali L5 Ditambah setengah dikali L5 Berarti 2 kali ini Pak Iya, kan? Ini L5 Saya bikin L5A ya L5B L5C L5D Sudah ya? Nah Berarti ini setengah L5A L5B Paham? Jadi yang P2 Nah, tinggal kita hitung kan Mendengan berapa? 10 kg per wadah pangkat 2 Dikali setengah Dikali 1,1963 Ditambah setengah Dikali 1,1963 Nah, sama dengan 10 Dikali Ini Hasilnya kan Sama dengan 1,1963 Oh ya Iya kan? Ini kan kali ini Ditambahin lagi Dibalikin kan Tetap sama Paham? Paham Nah, syukurnya Angkanya ini sama 1, Ini nya ini sama Nah, coba ininya beda-beda Panjang ininya beda-beda Apa enggak mabuk Hitung satu-satu Paham maksudnya? Ya, Pak Nah, sudah kita hitung itu Berapa nih? 10 x 1,1 Berarti 10,1963 Betul? 11, Pak Oh, iya 11 11,963 Kilogram per meter pangkat Satu Sudah kan? Habis dari sini Masuk sama Ini total beban berarti Total Beban Posisi P2 Nah, sama dengan 1,356 Dapatnya dari mana? Dari sini Nah, ini masuk sini lagi nih Sudah kan? Ya Ditambah ini 11,963 Berapa tuh? 12 12 Eh, 13,6 Oke, Pak itu 13 13,319 13,319 13,319 Kilogram Per meter pangkat satu Ya kan? Nah, berarti Transfer beban Ya, transfer beban Ya kan? Tapi sama Gambar lagi Ya kan? Ya Sama dia Gambar lagi Kiti-kiti L Ya kan? Ki-nya Sama dengan 13,319 Kilogram per meter pangkat Satu Ki besarnya Sama dengan Ki dikali L 13,319 Dikali 4 Berapa? Nah, 53,276 27 6 Kilogram Nah, itu jadi Ininya toh? Ki-nya Ki-nya Nah Nah, itu Hitung lagi Ini A Ini B Kita hitung RAPI kan? Sama R BV Karena sama saya bikin satu kali ya Setengah dikali Ki Tapi setengah dikali 53,276 Berapa? 26,638 638 Kilogram Ini dia Maka Maka Nilai beban P2 Ya Sama dengan 26,638 Kilogram Inilah pun di P2 Satu Dua Tiga Fungsinya Paham Nah Paham ya Gitu teruskan Pak Sebenarnya Belum selesai Ini belum selesai Ya kan Sekarang kita masuk Masuk kemana? Yang ke posisi P? Tiga Sebenarnya Pak? Saya tidak bisa lihat Ini aja ke Pak E Ini ada ke Pak E Nah Di sini ya Nah Sekarang posisi P3 Di P3 Posisi Gordingnya itu Sebenarnya ada dua Gini Di puncak Di puncak itu Ini kan batang begini Dia pasangnya Di atas ini tuh Dia pasangnya kan disini Satu Dua Apa maksudnya? Ya kan? Maka posisi ini Ada dua biji Maka Wee Gordingnya Tidak bisa hitung satu Berarti Hitungnya sama dengan Volume Dikali berat jenis baja Dikali dua Paham? Ya kan? Berarti sama dengan Ini kan sudah ada nih 5,423 nih Berarti panjang Beban Gordingnya 1,356 kan? Berarti dia Berarti tinggal 1,356 Kali dua Berapa tuh? Hah? 19 1,356 Kali dua Berapa? 2,712 2,712 Kilo gram per Angkat-angkat satu Sudah? Nah Sekarang Kerja Atapnya Untuk atap Kita lihat Kerjanya dia apa? Yang di atas ini Kan setengahnya ini Ini kan? Berarti kan sama-sama ini tuh Paham? Paham gak? Enggak Ini loh Kan P3 disini Iya kan? Kerjanya ini kan Kalau yang ini ya Yang P2 yang ini Kerjanya kan ini Sudah? Nah ini kan masih ada sisa nih Nah ini larinya ke sini Setengahnya lagi Setengahnya Nah Karena dia setengahnya ini Sama-sama ini Yang di bawah Berarti tinggal ngambil ini Oh Iya kan? Ketapan ngitung lagi gitu loh Tinggal tulis aja ulang gitu loh Maksudnya Nah berarti kan W atapnya Karena dia sama 5,9815 Bedanya di total Berarti total bebannya Ini total beban posisi Di P3 itu 2,712 Ditambah 5,9815 Berapa tuh? 2,712 Ditambah 5,9815 16 Berapa? 6 Kau kali tuh? 8 6 9 6 9 6 6 6 6 6 6 7 kg 6 7 8 8 8 8 9 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 8 9 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 17,387 Ya kan? Kilogram Maka Maka Beban pada Posisi P3 Sama dengan 17,387 Kilogram Baru kita gambar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Baru kita gambar ini 1, 2, 3, 4 Ini kan? Yang disini Posisi P1 14,3556 Yang disini Posisi P2 Ini 11,96 Bukan ini apa? 26 26,638 Yang disini Ini 17,387 Yang disini Sama 26,638 Yang disini 14,3556 Berarti P3 nya lebih kecil dari P2 nya ya Pak? Ya Ya Betul Apa maksudnya? Ya Denisa Yang disini 10,6556 Yang disini 10,6557